Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas tentang arti mimpi bertemu sang mantan, baik mantan pacar, mantan suami, dan mantan istri menurut kitab Primbon Tafsir Mimpi. Mungkin akhir-akhir ini, panjenengan baru saja atau malah sering memimpikan kehadiran mantan yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup panjenengan, entah itu mantan pacar, mantan suami, ataupun juga mantan istri. Apakah hal itu berarti ada suatu hal yang belum terselesaikan di antara panjenengan dengan mantan tersebut? Mungkinkah panjenengan ternyata masih menyimpan rasa, atau bahkan mimpi itu hanya simbolisme dari alam semesta ini untuk menyampaikan pesan kepada panjenengan? Arti mimpi bertemu mantan menurut kitab Tafsir Mimpi Primbon Jawa yang pertama, adalah bahwa mantan panjenengan mencoba memanifestasikan diri panjenengan. Mungkin dalam hal ini, mantan panjenengan belum bisa move on dari hubungan yang sudah kandas, mantan panjenengan masih ingin bersama-sama dengan panjenengan, sehingga akibatnya, panjenengan selalu ada di dalam hati dan pikirannya, secara tidak langsung mantan panjenengan memanifestasikan Anda. Seseorang yang pernah dekat dengan kehidupan panjenengan dalam jangka waktu yang lumayan lama, secara otomatis akan memiliki hubungan batin yang tersambung dengan panjenengan. Oleh sebab itulah, hanya dengan memikirkan panjenengan, mantan tersebut secara tidak sengaja akan bisa masuk ke alam bawah sadar panjenengan melalui mimpi. Manifestasi ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi panjenengan apabila dalam melakukan prosesnya memakai bantuan dari ilmu gaib, seperti pelet, teluh, ataupun guna-guna. Dampak dari manifestasi dengan bantuan gaib ini akan dapat menghancurkan kehidupan pribadi panjenengan, di mana salah satu cirinya yang paling umum adalah panjenengan akan sering bermimpi berhubungan badan dengan mantan. Arti mimpi bertemu mantan menurut kitab tafsir perimbun Jawa yang kedua, adalah merupakan pesan dari semesta bahwa akan ada rintangan yang datang dalam waktu dekat. Hal ini terhusus apabila mantan panjenengan adalah seorang yang toksik, entah itu jahat, suka memperlakukan panjenengan dengan kasar, dan lain sebagainya. Tipe mantan yang seperti itu, merupakan simbol yang dipakai alam semesta untuk memberi pesan kepada panjenengan, agar bersiap diri dan tidak kaget untuk menghadapi tantangan hidup yang akan segera terjadi. Mantan yang demikian, juga merupakan simbol dari sesuatu yang akan menghambat dalam meraih tujuan atau cita-cita hidup panjenengan. Jika hal tersebut sedang menimpa panjenengan saat ini maka hadapilah dengan penuh ketenangan dan percaya diri, serta yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi, adalah bagian dari rancangan semesta untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Arti mimpi bertemu mantan yang ketiga juga bisa dikaitkan dengan kerezekian yang baik, namun hanya dalam konteks tertentu. Jika panjenengan adalah seorang pria atau wanita yang sudah menikah, kemudian bermimpi bahwa panjenengan menikah dengan mantan panjenengan, maka hal itu adalah pertanda baik. Dalam kitab tafsir mimpi, mimpi yang demikian diartikan bahwa usaha atau pekerjaan yang panjenengan tekuni akan segera berhasil, dan panjenengan akan berbahagia menikmati keberhasilan tersebut. Dan apabila di dalam mimpi tersebut panjenengan melihat kedua mempelai mengenakan baju pengantin berwarna putih, maka sangat dimungkinkan dalam waktu tidak terlalu lama, panjenengan akan memperoleh suatu rezeki yang entah dari mana datangnya. Arti mimpi bertemu mantan yang keempat menurut buku tafsir mimpi, juga diartikan bahwa panjenengan terlalu banyak dipengaruhi oleh residual energi dari sang mantan. Dalam suatu hubungan yang berlangsung lama, pastilah wajar jika ada banyak barang dari mantan yang berada di rumah panjenengan, entah itu barang pribadinya, atau barang yang menjadi saksi dan memiliki berbagai kenangan tentang hubungan panjenengan berdua. Barang-barang tersebut memiliki residual energi yang memancarkan gelombang halus dan bisa masuk serta mempengaruhi alam bawah sadar panjenengan. Akibatnya panjenengan akan bisa sering bermimpi mengenai hubungan masa lalu yang sudah kandas. Dengan menyingkirkan barang-barang tersebut, akan bisa membantu panjenengan untuk move on, dan melupakan kenangan manis namun menyakitkan bersama dengan mantan panjenengan. Arti mimpi bertemu mantan urutan kelima menurut kitab Primbon tafsir mimpi, adalah bisa jadi mantan panjenengan adalah belahan jiwa panjenengan. Meskipun hubungan panjenengan kandas di tengah perjalanan, namun pernahkah panjenengan memiliki suatu rasa keterikatan yang sangat dalam dan tidak bisa dijelaskan dengan sang mantan. Jika panjenengan pernah merasakan hal itu, besar kemungkinan bahwa mantan tersebut adalah belahan jiwa panjenengan, namun karena sesuatu hal panjenengan dan dirinya tidak bisa hidup bersama. Meskipun terpisah jarak dan waktu, sampai kapanpun panjenengan akan tetap memiliki keterikatan dengan sang mantan, panjenengan berdua memiliki keterkaitan jiwa antara satu dengan yang lain. Inilah yang menyebabkan panjenengan dan mantan bisa saling memimpikan. Arti mimpi bertemu dengan mantan urutan ke-6 menurut kitab Primbon, adalah panjenengan masih memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan mantan. Tidak sedikit mereka yang kandas dalam hubungan asmara masih menyisakan persoalan-persoalan yang masih menggantung, atau bahkan janji-janji yang sudah disepakati namun belum sempat terlaksana. Dan parahnya lagi, juga banyak yang mengalami perpisahan tanpa mengetahui alasan atau mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari pasangannya. Jika hal ini yang terjadi pada kisah cinta panjenengan, tentunya akan menyisakan suatu kisah misteri yang membutuhkan suatu penyelesaian, dan misteri ini akan selalu membuat Anda merasa penasaran. Urusan yang masih membutuhkan kejelasan atau penyelesaian ini, terkadang akan naik ke permukaan di alam bawah panjenengan, di mana bisa berakibat timbulnya suatu mimpi yang di dalamnya melibatkan mantan. Arti mimpi bertemu mantan urutan ketujuh, adalah bahwa panjenengan memendam suatu penyesalan atau merasa sangat bersalah kepada dirinya. Mimpi dalam kasus ini kebanyakan terjadi kepada pihak yang melakukan kesalahan fatal ketika sedang menjalin hubungan asmara sehingga mengakibatkan perpisahan. Perasaan bersalah secara mendalam yang timbul dari hubungan antara sesama manusia, bisa mengakibatkan terjadinya luka batin yang mendalam. Luka batin yang terlalu dalam akan selalu menghantui panjenengan dalam jangka waktu yang lama dan kerap kali akan bisa termanifes di dalam mimpi panjenengan. Misalnya, panjenengan akan kerap bermimpi meminta maaf kepada mantan yang sudah panjenengan sakiti. Arti mimpi bertemu mantan yang kedelapan, adalah bahwa panjenengan sebenarnya masih merasa rindu dan sayang kepada dirinya. Tidak semua orang bisa melupakan mantannya begitu saja dengan mudah, terutama bagi mereka yang sudah terlalu jauh dan lama dalam mengarungi lautan asmara bersama-sama. Hal ini sering terjadi bagi mereka yang setelah berpisah kemudian masih berstatus single dalam jangka waktu yang lama, atau mereka yang sudah berpisah namun mendapati kenyataan, bahwa mantannya dulu ternyata lebih baik dan unggul dalam segala hal. Jika memang demikian yang terjadi dan mimpi ini terjadi berulang-ulang, bisa juga adalah pertanda bahwa ada baiknya untuk mempertimbangkan rujuk kembali. Hal ini terhusus apabila memang panjenengan dan mantan tidak memiliki sejarah hubungan yang toksik. Yang terakhir dari arti mimpi bertemu mantan, juga memiliki pesan dari alam semesta bahwa dalam waktu dekat ada kemungkinan panjenengan akan berjumpa dengannya. Hal seperti ini, biasanya terjadi kepada panjenengan yang memang memiliki firasat tajam dan kemampuan khusus untuk mendapatkan bocoran masa depan lewat mimpi. Jika memang panjenengan memiliki kemampuan itu, maka gunakanlah rasa untuk memahami mimpi tersebut. Apakah panjenengan akan menghindarinya, atau justru panjenengan sedang butuh pertolongan darinya? Itulah tadi pembahasan kita tentang sembilan arti mimpi bertemu mantan pacar, mantan suami, ataupun juga mantan istri, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Dan tidak pernah lupa admin panjatkan doa, agar panjenengan sekeluarga senantiasa dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari bencana. Amin. Terima kasih telah menonton!